yang berbeda dari Leadfest 05 adalah kita akhiri dengan diskusi panel, jadi ini untuk menjawab feedback atau masukan dari banyak peserta dari Leadfest sebelumnya, bahwa kurang nih waktu untuk berinteraksi dengan para speakers yang hebat-hebat, sharingnya banyak, tapi waktunya nggak cukup, nah makanya kita kurangin jumlah speakers, yang biasanya 4 speakers per event, kita ambil menjadi 3, dan kita ambil satu sesi untuk diskusi, manfaatkan ini dengan baik, ya, tata caranya jelas silakan Anda bisa chat saya bacakan, atau kalau ingin bergabung Anda pengen ngobrol langsung silakan bilang, saya ingin ikutan bicara, nanti kita akan persilahkan Anda untuk bertanya langsung dan berdiskusi langsung, bukan cuma bertanya, memberi masukan, sharing juga boleh, apa yang Anda pelajari hari ini, oke, jadi disini ada Pak Anton Teddy ada Bu Yunita dan Bu Masani yang juga akan menjadi panelis utama, tapi juga hadir Pak Robi dan Pak Diki speakers kita yang mendatang, silakan juga, monggo kalau mau bergabung, ya, dan teman-teman yang lain juga, monggo silakan bergabung, ya, jadi yang saya suka dari Litva sini ya, Pak Anton, Mbak Sani Mbak Yunita, kita kumpul dari berbagai macam tempat, kayak jalan-jalan ya, ada Pak Anton dari Jakarta, saya di Surabaya by the way, ada Mbak Sani juga dari Surabaya, kemudian ada Pak Anton yang dari Sukabumi ya, tapi tinggal di Jakarta Bu Yunita di Jakarta juga kan ya di Jakarta juga, nah, so I think ini menjadi kita lebih dekat begitu ya, thank you atas atas partisipasinya dan kesediaannya hadir sekali lagi, thank you saya sangat thank you di tengah kesibukannya di luangkan waktu oke, satu pertanyaan pembuka deh satu pertanyaan pembuka saya kasih ke Bu Yunita nih, untuk mancing aja nih Bu Yunita katanya kenal dengan Mbak Sani nih ini saatnya untuk konfirmasi nih, beneran kenal atau enggak gitu gimana tuh Mbak coba tanya, kameranya apa Bu Yunita ketemu di mana Mbak kita ya lihat mukanya harus dilanjut nih Mbak, ngopi bareng nih iya, ntar kita whatsappan aja Mbak boleh suami saya kan suka basket kalau suami Mbak kan bekas ONG siapa tau nyambung gitu relate disitu saya juga main basket Mbak takutnya kebangun pas jenis ini udah kata konon pribadi kita mbak disini Mbak asik banget ya jadi ternyata tanpa sengaja nih keterwakilan wanita keterwakilan terpenuhi ya karena ada dua leaders wanita hebat disini termasuk jadi 50-50 nih saya sama Pak Anton ya Pak Anton kita siap nih melawan tim ibu-ibu Pak Anton siapa takut sweet Mbak Yunita karena Anda hadir dari awal boleh gak satu hal yang Bu Yunita atau Mbak Yunita pelajari dari Pak Anton apa sih kalau saya boleh tahu dan apa yang Mbak Yunita pelajari dari Pusani gitu ya kita bisa mulai kalau dari Pak Anton itu saya bukannya pengen nyamain-nyamain saya mirip Pak Anton gitu ya tapi actually banyak juga hal yang saya rasakan tuh sama kayak Pak Anton terutama ini saat kita harus berbuat baik kepada semua orang dan kita harus menanam kebaikan itu dimanapun kapanpun dan sebanyak-banyaknya gitu jadi bukan kejahatan yang kita tanam bukan kebencian yang kita tanam tapi kita tanam aja semua kebaikan satu hal itu misal sampai setingkat misalnya orang gak suka sama kita maksudnya sebaik-baiknya orang pasti adalah yang gak suka sama kita tapi gimana cara kita menyikapi itu ya kita siram aja dengan love gitu lah easy banget tapi itu yang saya lakukan sih orang benci sama kita tapi kita balikinnya dengan sesuatu yang lebih baik dari mereka terhadap kita itu dari Pak Anton ya terus skill komunikasinya Pak Anton juga luar biasa sih ya menyenangkan gitu menyenangkan gampang banyak teman jadi disitu kan akan juga membantu meluaskan bisnis dan juga melapangkan hati gitu dengan komunikasi yang dan kebaikan hatinya itu gitu itu hal satu hal besar yang saya nangkap dari Pak Anton kalau dari Mbak Sani Mbak Sani itu spiritnya keren banget ya saya tuh terpukau dengan dia bilang sebelah orang itu resign itu mungkin kalau saya tuh bisa ngedrop kali ya bisa ngedrop bisa bete tapi disitulah kita belajar untuk mendewasakan diri we expect the unexpected disitu makanya saya jelaskan masalah risk ya risk itu mapping risk itu gak cuma untuk pekerjaan tapi juga buat kehidupan sehari-hari kita melangkah keluar sebetulnya secara gak langsung di kepala kita tuh udah mapping gitu risiko apa sih bakal kita hadapin oh misalnya macet atau gimana seperti itu jadi kan kita tahu risiko yang akan kita hadapin kita bisa memanage perasaan gitu misalnya kita udah taruh risiko paling rendah paling jelek misalnya oh lagi ada pembangunan tak taburakan misal kayak gitu ya tapi kan kejadian cuma kita sudah bisa memanage perasaan kita sehingga rasa bete atau rasa down itu bisa diatasin lah gak kelamaan down begitu kurang lebih thank you keren semuanya ya pasti dong speakernya lintas harus keren gitu ya ya coachnya dulu siapa coba Pak Anton ini tadi kita bahas tentang kegagalan gitu ya saya jadi penasaran kalau saya cerita sama Pak Anton berhasil mulu gitu kayaknya tapi kan pasti ada kegagalan ya Pak ya nah boleh cerita gak sih Pak satu pelajaran kegagalan kan jadi pelajaran gitu yang pernah Bapak alami saat memimpin orang dipimpin kok malah melawan gitu dan bagaimana atau mungkin boleh cerita yang lain juga boleh boleh inspirasi kami Pak Anton iya sebenarnya kegagalan itu adalah tiap hari tiap hari ada aja kegagalan kalau kita tidak pernah menghadapi kegagalan kita bukan manusia gitu ya manusia itu adalah menjalani kegagalan dari kegagalan 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 inilah sebenarnya kita belajar kalau ditanya orang seringkali bilang wah hebat ya Pak Anton charter pesawatnya sebelas satu pesawat itu istinya 215 gitu ya orang pikir wah gampang saya seringkali cerita bahwa charter pesawat pertama saya adalah izinnya tidak keluar bisa dibayangkan orang sudah ada di airport orang sudah berhari-hari ada yang berangkat dari kepulauan Batam dari Batam itu harus dari kepulauan ke kota Batam dulu dari kota Batam dia nginep di Batam karena pesawatnya pagi sampai ke Jakarta baru di Jakarta baru kumpul jadi bisa dibayangkan kalau saya melihat saya teringat sebenarnya tiap kali saya membuat kegagalan papa saya itu selalu bilang kalau kita menghadapi kegagalan dengan perasaan negatif kita akan menjadi negatif tapi bagaimana kita lihat menjadikan positif saya bilang susah sebenarnya kita lagi galau kita lagi gagal kita lagi kesel bagaimana kok semua tidak bisa menjadi seperti yang kita harapkan lalu kita harus menjadi positif papa saya bilang satu coba kamu menempatkan diri sebagai orang yang dikecewakan apa yang diharapkan orang yang kecewa sejak itu saya selalu menempatkan diri sebagai orang yang dikecewakan orang yang dikecewakan kalau kita gagal mereka maunya apa pada waktu pesawat itu gagal terbang saya bertanya pada istri saya kalau kita yang jadi penumpang gagal begini apa kita minta gratis saya iakan dan istri saya setuju kita kasih semua orang 210 waktu itu sorry waktu itu 100 sekian 170 sekian kita kasih gratis 80 persen mengambil yang gratis itu jadi kita kembalikan uangnya mereka ambil 15 persen minta tambahan karena ada biaya ini itu kita juga berikan 5 persen menuntut kita kita juga berikan lebih lagi karena kita tidak punya waktu untuk pergi ke court ke pengadilan dan saya melihat justru gara-gara itu kita naik berlevel-level ke atas dan itu yang tidak dilakukan oleh pemain travel besar bagaimana membuat satu pada waktu kita menghadapi kegagalan kita membuat menjadi keberhasilan wah jadi saya perlu nanya dong kapan nih Pak ada chart yang tidak berangkat saya ikutan aja enak kayaknya by the way sudah 5 kali Pak sudah 5 kali aduh jangan lagi deh kalau gitu ya sudah terakhir aja 5 kali oke guys ini ada pertanyaan dari Pak Henry Marwanto Pena nanti salah satu speaker boleh siapa aja boleh deh gimana sih caranya mengarahkan pemimpin yang tidak mau mendengarkan masukan dari para bawahnya selalu merasa paling benar jadi bukan kitanya sih kalau kitanya kita bisa kandalikan diri kita tapi ada pemimpin di bawah kita yang sebetulnya itu harus mimpin orang lain tapi dia gak mau terima masukan so ada pengalaman gak dari Mbak Yunita Mbak Sani Pak Anton gimana merubah pola pikir beliau-beliau ini saya kasih masukan kali ya silahkan silahkan Mbak karena kan saya kerja di apa ya banyak departemen dan banyak pemimpin ya di setiap departemen itu dan orangnya kan unik-unik saya bisa bilang orangnya unik-unik nah cuman yang saya pelajarin itu setiap orang pasti punya kuncian ya sesusah apapun kita lah yang harus cari tahu kunciannya itu apa misalnya contoh mudah kayak gini orangnya galak hampir 90% bilang orangnya galak tapi entah kenapa saya melihat dia dari sisi yang lain saya melihat dia orangnya tegas dia apa tahu what he's doing ya seperti itu cuman memang orangnya mulutnya kurang bisa dikontrol kita lihat dari sesuatu yang bisa positif yang kita bisa masuk dimana sih saya melihat oh dia suka kopi bisa kayak gitu saya masuklah dari pembicaraan ringan gitu dari hobi dari yang menyenang-menyenangkan nah kita masuknya eh bawa kopi ini suka gak lu kita barter akhirnya kita ngopi bareng di pantry seperti itu ya satu hal di kopi kedua saya tahu dia suka lari sama-sama suka lari saya deketin dari situ oh mas saya baru beli sepatu baru nih dari bareng yuk cair kan jadinya kan itu contoh yang yang berhasil tapi saya yakin di beberapa orang lainnya asal kita tahu konciannya dan kita masuk dari segi yang jangan di pekerjaan dulu lah gitu dari segi yang lebih enak itu bisa lah cair untuk membicarakan apa intinya diajak makan lah atau gimana banyak lah cara seperti itu kalau saya pendekatannya moment touch kali ya pendekatannya kayak gitu kalau saya jadi kita punya punya investasi waktu untuk mengenal tim kita sebagai person bukan cuma sebagai personel tapi sebagai manusia yang punya hubungan baik dengan kita gitu ya Mbak Yunita ya dan itu kan kita membicarakan kalau ada leaders yang lain ya leaders yang lain yang ke-keh gak mau denger pendapat timnya saya sih mendekat ini kayak gitu gitu untuk bisa lebih lumer sih biasanya over something yang he likes makanan kopi lari golf atau apapun kita bicarakan itu dulu baru kita omongin apa concern kita misalnya concern terhadap bawahan atau yang lain gitu punya trust dan akhirnya kita bisa mendapatkan kredibilitas kurang lebih seperti itu ada pertanyaan lain nih dari Pak Danang yang sama menariknya nih gimana sih caranya membuat problem itu kan rumit jadi simple jadi step-step apa atau apa tips dan triknya mungkin Pak Anton Mbak Sani Mbak Yunita boleh sharing kalau punya masalah yang bagi orang lain rumit kita bisa simplifikasi mau sih tapi saya gak tahu caranya nah tolong dong kasih tahu saya caranya oke saya kali ya silahkan Pak Anton iya saya selalu melihat saya termasuk orang mungkin yang hands on dan kepo gitu ya saya punya tim cukup di lingkungan saya punya timnya kecil jadi tim manajemen saya kecil tetapi mereka ini punya kemampuan yang cukup banyak jadi saya selalu mengangkat satu tim itu berdasarkan dia punya skill yang serba bisa karena apa karena saya selalu melihat setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan nah kalau punya kelemahan kelemahan seperti begini ya kita harus harus menghadapinya dengan seperti apa ada yang dihadapi dengan orang yang lemah-lembut ada yang dihadapi dengan keras semua orang punya sisi yang tadi Ibu Yunita bilang punya kuncinya ini yang tepat sebenarnya tepat kita kan gak bisa setiap orang dia sebenarnya GM saya tetapi GM saya ini adalah mungkin orangnya bagus untuk teamwork tetapi untuk hal-hal yang detil sekecil menyelesaikan masalah yang kecil mungkin gak begitu bagus nah ini mungkin dikelola oleh ticketing manager saya misalnya lalu juga ada tour manager saya dan lain sebagainya jadi hal-hal seperti begini sebenarnya pada akhirnya adalah kembali lagi kepada teamwork dan seorang seorang leader adalah seorang yang mau mengalah mau mendengar semua sekarang saya melihat membandingkan tahun 80-an pada waktu saya mulai kerja istilahnya semua leader itu adalah suara Tuhan dia bilang ah walaupun salah saya harus kerjakan tidak bisa saya berdebat tahun 90-an masih condong kepada senioritas tahun 2000-an sekarang ini senioritas bukan menjadi satu patokan patokannya adalah result oriented jadi memang kalau susah di 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 dikelola dan lain sebagainya result at the end adalah result apapun akhirnya kembalinya ke result bagaimana dia bisa gak memecahkan masalah itu gitu coach oke thank you Pak Anton thank you Pak Anton Mbak Sani tolong share dong gimana caranya kalau ada masalah rumit terus ngomongnya biar simpel ke anak buahnya biasanya kayak gimana tuh boleh saya mau jawab yang pertama tadi kan gimana kalau ada pemimpin yang tidak mau mendengarkan masukan orang dari bawah boleh dan merasa paling benar jawaban saya buang aja ke laut Mbak kalau udah benar susah tapi mesti dicek ulang apakah dia itu tidak mau mendengarkan dan juga merasa benar karena memang bawahannya tidak memberikan solusi yang lebih tepat kalau memang itu ya pemimpin harus tetap mempertahankan pemikiran itu nah kalau tentang ini kalau ngomong sama anak persebaya garis keras nih ya ya sudah berbeda kalau tentang apa tadi coach bagaimana menyederhanakan masalah sehingga orang bisa paham masalahan saya sih sederhana aja kalau kita sendiri masih rumit melihat permasalahan itu maka saya sebagai pemimpin belum paham tentang permasalahan itu kalau saya belum paham maka saya akan pelajari lebih dalam saya cari tahu akar masalahnya saya urai masalahnya sampai saya betul-betul paham setelah itu saya akan menyederhanakan itu ke tim saya kalau kitanya masih rumit sudah pastilah kita sebenarnya sendiri belum paham masalah itu apa saya jadi ingat ini ada saya lupa ya motivasi dari siapa yang mengatakan gini kalau kita gak bisa jelasin masalah itu ke anak kecil umur 6 tahun berarti kita gak paham masalahnya ya jadi kalau kita kalau kita dianggap bisa ngerti itu bagaimana caranya anak umur 6 tahun ngerti kebetulan saya punya anak di usia segitu teman-teman jadi salah satu tes yang saya lakukan adalah sebelum saya meeting sebelum saya cerita ide saya coba ngobrol kepada anak saya saya pengen ngeliat dia ngerti gak sih saya ngomong apa gitu ya ketika dia ngerti berarti saya udah cukup membuatnya clear bagi banyak orang karena anak umur 6 tahun aja ngerti apalagi yang lebih gede so I think ini sebuah tips yang kalau mau dicoba juga boleh kalau anaknya udah usia lebih ya pakai anak tetangga dia coba dia ajak ngomong ngerti apa enggak Niko Chan mau nambahin ya kayaknya Mbak Sani sama itu ada tulisan Albert Einstein saya baru mau komentar saya kan juga penggemar Albert Einstein salah satu dia bilang itu tadi if you can explain it simply that you don't understand completely kalau gak salah kayak gitu jadi itu mengacu ke simplicity ya saya juga suka simplicity nih banyak tuh quotes-quotesnya Albert Einstein misal everything should be made as simple as possible but not simpler seperti itu jadi memang ya tugas kita sebagai pemimpin atau kita sebagai ibu atau sebagai orang tua gitu kita harus bisa mendeliver secara mudah dipahami oleh target pembicara kita gitu dan betul kata Ko Chan tadi anak itu salah satu cara kita untuk terus meng-improve cara komunikasi yang benar karena paling susah anak kecil ngomong apa tiba-tiba dia muter-muter atau pergi sabar-sabar salah satu latihan terbaik ini kakak saya agak jauh kakak sepupu saya mengatakan salah satu latihan terbaik untuk mampu membuat manajer Anda melakukan yang Anda mau adalah bisa membuat anak Anda makan sayur kalau Anda bisa bikin anak Anda makan sayur tanpa paksaan Anda bisa beritahu orang lain untuk melakukan apa-apa dan saya pikir itu benar itu benar by the way kita dibantu tadi oleh Coach Humphrey yang bilang Albert Einstein quote ini Coach Humphrey selamat datang di klub silahkan join the conversation if you feel like Coach Humphrey adalah kolega saya yang sudah bekerja sama dengan kita saya rasa 10 tahun ini 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 juara dunia bisnis coach juara dunia lain kali kita mesti belajar dari Coach Humphrey juga so yeah so I hope you can jump in if you want to coach ya jadi satu pertanyaan dari Pak Yatno dari Pak Sudari Yatno PT PIS mau bertanya ke Pak Anton langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuka travel agent kalau saya boleh bantu jawab Pak Yatno ambil franchise-nya TX Travel aja itu langkah pertama cuma sulit Pak Anton punya jawaban Pak Anton punya jawaban lain cuma sulit kalau buka franchise-nya TX Travel itu 85% ditolak seringkali orang bertanya kenapa saya menolak rejeki bukan saya mau jelas di depan bahwa orang yang buka TX Travel itu adalah bisa panjang satu kedua saya menolak orang yang kita sebut di franchise itu ada dua owner operator dan owner investor kalau owner investor punya uang tapi tidak mau day-to-day menjalankannya ya buka aja yang owner investor itu seperti Alfamat seperti itu minimarket itu sebuah adalah owner investor tapi kalau travel harus owner operator kenapa relation itu datangnya dari owner hal-hal yang misalnya kalau teman-teman pergi lalu dia bilang Pak Anton jadi tour leadernya kan gak mungkin saya bilang oh saya gak bisa bawa tour tour leader aja yang bawa gak bisa saya harus berangkat seperti itu kalau nanti persoalan ada tour leader lagi oke jadi memang owner operator ini salah satu bisnis yang menurut saya harus punya passion jadi 85% ditolak lalu ditanya mau buka travel bagaimana buka travel sebenarnya gampang satu ambil franchise kedua yang paling gampang lagi adalah tidak pakai modal cukup besar menjadi reseller jadi reseller nanti silahkan follow saya punya instagram antontedy antony nanti dm aja saya jawab semua pertanyaan lebih detil lagi ini sayang waktunya buat yang lain paling cepat dia ambil franchise atau resellernya dari TX atau langkah ketiga hubungin coach Humphrey dan coaching dengan beliau how to set up your franchise your travel business oke ada pertanyaan dari Pak Sony bagaimana sih cara memimpin nih pertanyaannya bagaimana cara memimpin kalau di lingkungan tim kita banyak kalangan senior atau orang-orang tua apakah harus di-recycle memang kertas di-recycle apakah harus di-recycle dengan kaum muda yang fresh graduate secara total atau sebagian atau gimana sih tipsnya nah siapa nih yang punya pengalaman disini nih teman-teman speakers saya saya bantu deh semoga menjawab itu menurut saya balik ke kebutuhan baliklah kebutuhan kayak gitu kita kan biasanya listing dulu ya yang lebih apa sih pros and cons nya lah kalau misalnya begini begini ya gitu aja sih sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan aja kalau di Migas kan memang sudah selampaikan tadi kita cukup agresif ya tiap tahun ambil fresh graduate tapi memang gak harus selalu saat fresh graduate itu kita tarik yang atas itu keluar gitu gak harus selalu kayak gitu juga cuma tergantung itu kan kalau mau expand kalau mau expand bisnis ya pasti kita akan ambil banyak akan ambil banyak fresh graduate bukan tua muda secara usia ya guys ya tapi lebih kepada tua dan muda secara pemikiran gitu ya jadi itu lebih tepat ya ya benar ya ambil contoh Pak Antun yang paling muda diantara kita semua nih pemikirannya disini betul itu yang paling banyak follower di instagramnya nah tuh kan yang kita aja bisa kalah follower instagramnya siapa bilang milenial gak bisa pemuda pemuda oke oke jadi ya Pak Sonny mungkin yang kalau saya boleh nambahin ya sebetulnya bukan masalah tua muda tapi how do you refresh the culture dan membiasakan orang dari berbagai kalangan baik itulah terbelakang pendidikan usia ras suku antar golongan dan seterusnya bisa blend in bisa inklusif dan kemudian menjadi sinergi yang baik gitu ya I think itu pengalaman yang saya lakukan sebagai seorang coach selama ini adalah membuat orang itu oke kebetulan saya suka basket juga maka saya seneng dengan Mbak Sani disini saya suka sepak bola kunci memenangkan permainan basket sepak bola atau olahraga yang lain adalah kelekatan atau engagement antar tim ya kadang ada pemain senior kadang ada pemain yang baru masuk dari akademi tapi ketika mereka blend in dan bekerja sebagai sebuah unit I think goalnya itu bukan masalah tua atau muda ya mungkin Mbak Sani pengen nambahin nih tentang pertanyaan ini saya rasa ada dijawab oleh Coach Han sih usia itu kan memang nomor itu usia itu hanya nomor buat saya yang penting adalah tentang spirit selama spiritnya tetap selalu muda saya rasa idea-ideanya juga akan bisa muda karena dia sendiri secara natural itu mengikuti perkembangan zaman ketika dia mengikuti perkembangan zaman maka dia bisa relate dan punya output yang sesuai dengan situasinya yang paling penting adalah karena konteksnya tentang pemimpin kita sendiri juga harus bisa mengetahui background dari generasi masing-masing saya dulu sebelum DBL berdiri sendiri sebagai perusahaan kita masih satu atap dengan perusahaan yang isinya juga senior-senior yang penting kita bisa memahami bahwa ada berbagai macam generasi yang punya background masing-masing mulai dari generasi baby boomers generasi X selalu generasi Y milenial sekarang generasi Z dan akan generasi alpha ketika kita bicara dengan baby boomers dan juga bicara dengan generasi X tentunya sopan santun itu sesuatu yang dipegang teguh oleh mereka jadi kita juga harus bisa menghargai itu tutur kata kita juga harus mengikuti memahami cara-cara interaksi mereka itu juga sangat penting selama kita bisa mengatasi hal itu tentang ide umur berapapun saya rasa bukan masalah sih umur hanya masalah usia tapi memang dia kalau umur dan spiritnya menua ya itu sebuah masalah yang harus dipecapan kebun-bun-bun itu tentu nice thank you Mbak Zani by the way Pak Roby Pak Diki Coach Humphrey if you want to jump in please just jump in jadi diskusinya biar makin ramai ini sementara saya bacakan juga dari ya siapa thank you Pak Diki atau mungkin Pak Diki punya pendapat tentang hal ini pasti memperhati dulu aja oke kalian belajar banyak Pak saya hari ini Pak giliran tampilnya masih nanti gitu ya bintang utama kita simpan buat bulan depan belajar banyak saya hari ini oke of course saya juga banyak belajar thank you Pak Diki ya dari Bupus Pita ada pertanyaan bagaimana secara menghadapi tim yang bekerja dengan rasa takut nah takut dimarahi takut salah dan dan hal-hal yang lain gimana nih tipsnya Mbak Zani Mbak Yunita Pak Anton oke silahkan Pak Anton yang jago pasti silahkan Pak saya ini sebagai tour leader di dalam di dalam membawa tour leader ini saya harus cepat melihat orang jadi di mana dia tadi kan takut dimarahi takut salah dan lain sebagainya sama di dalam grup kita bawa tour ke luar negeri ini ke dalam negeri kita bawa harus cepat mana yang makannya banyak mana yang makannya sedikit mana yang suaranya seneng obrol mana yang pendiam bisa dibayangkan membuat satu tim adalah membuat bagaimana grup itu sukses membuat bagaimana meja makan itu dikontrol baik yang banyak makan disatukan dengan yang tidak banyak makan yang banyak ngobrol disatukan dengan orang yang mendengar coba kalau dibalik sangat-sangat menjadi tidak efisien ini adalah persoalan tim mood kalau kita bawa ke kantor orang yang penakut orang yang takut dimarahi harus dipasangkan dengan orang-orang yang memang tukang marah dia takut dimarahi dia menjadi pelaksana saja jangan dengan orang yang berani dengan yang berani timnya akan akan banyak lebih banyak berdiskusi banyak mungkin berdebat begitu ya jadi memang teamwork adalah mencocokkan antara yang plus dan minus antara yang baik dan yang kurang baik tetapi kembali lagi kalau saya dimulai daripada recruitment yang pertama dalam tiga bulan pertama kita harus tahu kalau misalnya saya merekrut tour leader tour leader ini dia penakut begitu ya atau takut diomerin kalau kita bentak sedikit dia gemeteran gak bisa jadi tour leader dan ini udah dari awal harus ada tapi kalau sudah jadi tempatkan dia di tempat yang cocok gitu mari Mbak silahkan thank you thank you Pak Anton ya jadi kalau sebelum saya lempar ke Mbak Sani kayaknya punya pendapat jadi kalau yang menariknya Pak Anton bilang gak usah dirubah dipasangin aja dimanage aja jadi gak semua masalah harus dirubah ya guys tapi kemampuan kita untuk memilih mana yang bisa dirubah mana yang didiemin mana yang dipasangin gitu ya itu justru adalah efektivitas kita sebagai leaders dan hal kedua adalah kemampuan untuk menilai dari awal jadi rekrutmennya mesti benar nah kalau memang belum efektif di rekrutmennya ya mesti belajar how to recruit well sehingga hasilnya bagus ya good Mbak Sani mungkin mau nambahin iya tadi Pak Anton kayaknya udah menjawab pertanyaan tersebut saya mungkin yang perlu nambahin adalah kalau kita punya tim yang punya rasa takut itu malah bagus sih bisa kebayang gak kalau punya tim tim yang kurang ajar jadi punya rasa takut itu yang perlu kita pelajari apakah takut itu karena memang kita belum mengaktifit dia untuk lebih berani ikut beraktifitas atau kan memang muka kita menyeramkan atau kita memang suka marah-marah tanpa sebab itu juga tentunya akan memancing reaksi dari tim kita tapi kalau ini memang sifat dasar karena anak tersebut memang penakut anak tersebut memang belum punya pengalaman untuk bisa membagikan ide-idenya nah itu tugas kita sih untuk bisa menata dia menularkan dia bagaimana cara menyampaikan idea-idea atau mengatasi rasa takut itu dan kasih dia waktu kalau menurut saya karena tiap orang itu pasti punya background masing-masing ya rasa takut itu dari mana perlu kita pelajari yang penting jangan dihindari saja kalau memang bisa diolah saya rasa rasa takut itu hanya modal sopan santun yang baik juga dari anak tersebut selama dia bisa olah dia juga bisa jadi bagian anak yang aktif dan kreatif kalau menurut saya terima kasih Mbak Zani saya jadi ingat juga oke dari sudut pandang saya sebagai seorang coach takut itu sebenarnya hanya ada beberapa masalah sih satu memang pribadinya yang penakut jadi kalau ini mungkin sangat selektif ya profesinya dia itu membutuhkan keberanian atau tidak kalau memang butuh keberanian jangan direkrut yang kedua sebenarnya penakut itu karena takut salah atau takut dipermalukan jadi psikologi manusia yang saya lihat selama ini seperti itu takut salah berarti kan solusinya adalah knowledge and preparation jadi ketika Anda ingin membuat orang yang penakut tadi dalam tanda kutip lebih confident ya kasih dia ilmu kasih dia kesempatan untuk bersiap jadi training and planning itu adalah satu bagian atau budaya kerja di perusahaan Anda yang kedua kalau takut dipermalukan ya berarti budaya kerja ya kita ini kan saya nggak tahu SD-nya teman-teman seperti apa tapi di SD saya kalau salah jawab diketawain sekelas tuh jadi kita udah biasa kalau salah itu malu saya nggak tahu seperti apa yang Anda alami tapi kalau memang di perusahaan kita dibiasakan untuk salah itu adalah keren ya salah itu adalah tanda bahwa kita berpikir maka orang jadi lebih berani untuk mengambil keputusan gitu ya mengambil keputusan oke ini Mbak Puspita nambahin lagi yang selalu takutnya senior sih karena dulu memang sering dimarahi sama generasi yang lama oh ada trauma berarti ya gitu ya karena pimpinan yang lama tipenya mungkin tipe yang lama tapi I think orang tetap bisa berubah ya Mbak Puspita jadi bagaimana kita bisa handle the stuff like this oke ya kurang lebih tinggal 5-10 menit lagi kita punya acara ini kalau beliau bertiga kumpul di sini kayaknya waktunya nggak pernah cukup deh gitu ya so first of all saya ingin ambil waktu lagi untuk terima kasih lagi nggak pernah berhenti saya terima kasih karena saya tahu beliau bertiga orang sibuk Pak Anton, Mbak Yunita, Mbak Sani terima kasih atas kehadirannya semoga kita bisa saling kerjasama dan kolaborasi lebih besar lagi kemudian hari dan mungkin saya ambil kesempatan sebentar untuk memperkenalkan siapa Barra Coaching siapa Lead Fest ya saya minta waktu 1-2 menit ya karena beberapa teman baru di sana mungkin saya minta saya undang Anda untuk follow kita punya Instagram supaya nggak kalah dari Pak Anton followernya ya at Barra Coaching ya mungkin saya minggir sebentar ya at Barra Coaching atau at Lead Fest ada di sana connect with us karena setiap bulan kita ada acara-acara yang luar biasa kemudian videonya akan di upload di Youtube juga tapi nggak langsung karena kalau langsung di upload nanti orang tidak sesuai dengan orang yang hadir pada waktu ini kasihan jadi mungkin beberapa minggu ke depan video ini juga akan di upload di Youtube Lead Fest Indonesia silahkan follow ada juga speaker-speaker yang dari Lead Fest 01, 02, 03, 04 kita juga sudah upload di Youtube channel Lead Fest Indonesia please follow us please subscribe dan share so basically yang kami lakukan di Barra Coaching adalah coaching bukan teaching jadi kalau seorang coach itu tugasnya adalah membuat Anda melakukan apa yang sebetulnya Anda sudah tahu cuman nggak tahu karena alasan nggak tahu karena ego nggak tahu karena males nggak tahu karena malu jadi sesuatu yang sudah tahu itu dihindari jadi pekerjaan saya sebetulnya adalah seperti itu jadi of course kita perlu ilmu of course kita perlu knowledge tapi at the end of the day yang membuat Anda sukses itu bukan knowledge Anda knowledge nggak bikin kaya knowledge bikin pinter right action and consistency dalam action itu membuat Anda sukses dan kaya pekerjaan saya adalah membuat klien saya kaya sukses dengan knowledge yang sederhana tapi aplikasi yang konsisten satu pemahaman dasar saya atau yang ditanamkan ke saya sebagai seorang coach adalah konsisten lebih baik ketimbang brilliant begitu banyak orang brilliant yang ngerti banyak tapi nggak sukses tapi orang konsisten meskipun ngertinya sedikit bisa sukses apalagi orang konsisten yang ngertinya banyak wah itu luar biasa gitu ya so hopefully pertemuan-pertemuan semacam lead class ini menginspirasi Anda teman-teman sekalian untuk menjadi sukses menjadi semakin baik dan mendobrak zona nyaman Anda masing-masing bukan zona nyaman orang lain karena permainannya bukan kita melawan orang lain permainannya adalah kita melawan diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa menjadi next level dari diri kita yang sebelumnya kurang lebih seperti itu ya 4-5 menit terakhir saya ingin tanya sama Pak Anton nih Pak Anton apa sih pesan Bapak untuk generasi di bawah gitu ya saya bilang saya nggak saya nggak mengharukan Pak Anton pensiun dalam waktu cepat gitu ya karena sepertinya masih puluhan tahun lagi baru pensiun tapi kalau seandainya ini seandainya aja deh Pak ya seandainya ini hari terakhir Bapak bekerja dan besok mau pensiun kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kamu Pak Anton masih mute kayaknya mohon di unmute microphone-nya oke saya melihat bahwa saya melihat dan merasakan dunia ini semakin hari semakin cepat jadi dengan pandemi orang selalu mengatakan apa yang terjadi lima tahun ke depan sekarang ada di sekarang jadi memang cara kita berpikir cara kita berbisnis networking dan lain sebagainya harus dirubah saya suka sekali dengan tema hari ini out of the box think without the box jadi memang kita harus berkembang lebih cepat lagi lebih cepat lagi itu yang pertama yang kedua adalah saya suka dengan orang yang mau coba gagal karena tanpa kegagalan kita tidak pernah mendekati kesuksesan kalau ditanya hari ini adalah hari terakhir saya saya puas karena apa yang sudah saya lakukan selama ini paling tidak menurut saya maksimal yang saya bisa lakukan coach thank you Pak Anton sangat penginspirasi disini juga ada Mbak Sani yang dari tadi banyak pertanyaan tentang women leadership tentang kepemimpinan seorang wanita mungkin lain kali kita perlu bikin sesi khusus tentang how women lead sama Mbak Yunita juga disini tapi meanwhile karena waktunya singkat apa yang Mbak Sani ingin sampaikan kepada para wanita muda di luar sana yang punya potensi tapi belum mengeluarkan potensi maksimalnya sebagai seorang pemimpin pada prinsipnya perempuan dan laki-laki sama punya hak yang sama apakah kita saling melengkapi tentu yang perlu terus untuk perempuan ingat adalah bahwa dengan hak yang sama perlakuan yang sama itu kita perlu juga meyakini bahwa kita juga pantas untuk bisa berada di posisi yang sama bukan dalam konteks kita menyanyi laki-laki tentu tidak kita punya segala kelemahan dan kelebihan masing-masing tapi yang pasti kita harus paham bahwa bukan paham ya kita harus menyadari bersyukur bahwa era sekarang itu perempuan diberikan banyak sekali kemudahan sudah ada sejarah yang menceritakan bagaimana dulu ada budaya yang cukup menekan untuk para perempuan tapi sekarang saya bersyukur sekali tidak hanya budaya itu yang mulai memahami perempuan tapi banyak sekali juga pria-pria yang sangat bisa memberi peluang yang sama kesempatan seperti Coach Han ini juga saya lihat juga timnya banyak perempuan saya yakin karena memang Coach Han sebagai pria memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada perempuan bahwa mereka memang mampu dan memang memberikan peran melengkapi peran-peran pria tidak hanya dalam dunia keluarga tapi juga dalam dunia bisnis jadi saya sih pengen mengajak perempuan-perempuan lain untuk juga menginspirasi yang lain supaya kita bisa mengajak untuk bisa lebih percaya diri mungkin seperti itu Coach Han ini good thank you Mbak Sani thank you atas inspirasinya sebelum saya tanya terakhir kepada Mbak Yunita tolong teman-teman nyalakan videonya semua ya setelah ini kita nanti wave sama-sama ke video sebelum kita tutup sama-sama Mbak Yunita satu hal nih ya Anda bekerja di dunia oil and gas bukan industri nya tapi ini kan di luar zona nyaman sebagian besar orang kemudian di luar kemampuan karena butuh teknik yang tinggi butuh spesifikasi intelektual yang khusus bagaimana tips dan trik Anda bukan cuma hanya di industri oil and gas tapi bagaimana cara Anda meyakinkan katakanlah anak yang nantinya supaya berani mengejar impiannya untuk melakukan yang tidak dan melalui limit seperti yang Anda lakukan saat ini saya itu punya pegangan empat T namanya saya sampai tulis nih ada empat T satu itu true to self kita jujur sama diri kita sendiri ya gak usah jadi fake tapi find who you are who you really are what you really like what's your calling kemudian kedua tackle the fear jangan takut sama apapun karena buat saya ketakutnya cuma di kepala itu semua bisa kita hadapin kita cari tahu kenapa kita takut kita cari caranya supaya gak takut jadi kamus itu gak boleh ada lah tackle the fear ketiga itu tune your ego tune your ego itu bisa up egonya bisa kita naikin tapi kita kadang harus menurunkan ego kita harus bisa melihat kapan kita harus menangin suatu peperangan right when we have to win the war when we have to lose to battle jadi kita harus pilih lah terakhir itu think before you speak think before you speak itu kan ada singkatannya ya saya gak lupa T itu apa ya is it true is it honest it is apa inspirating terus terakhirnya itu apa is it kind is it necessary and is it kind jadi sebetulnya itu relate dengan cara kita berkomunikasi dengan orang kita harus ingat itu semua kalau omongan kita itu bohong hoax gak usah diomongin kalau omongan itu betul tapi itu bisa menyakitkan orang lain udah kita berhenti atau kita harus pikir secara cepat gimana caranya supaya bahasa kita bisa masuk ke orang ini karena kan setiap orang beda-beda tuh karakter ya jadi itu adalah art buat kita untuk spesifikasi between people to talk seperti itu jadi ada empat buat saya wow true to yourself kemudian tadi tackle your fear true to fear go then think before you speak for anyone wow wow luar biasa oke guys saya pikir kita masih betah disini tapi waktu juga yang memisahkan kita tolong nyalakan video anda saya akan adakan group wave so we wave to the camera yang gak sempat make up mohon maaf yang sudah sempat make up congratulations congratulations alright so everybody thank you for being here see you again next time wuih masih banyak yang belum nyalain ini ya tapi gak apa-apa oke so thank you for your time semudah-mudahan LitFest 05 ini menginspirasi anda dan sampai ketemu di LitFest 06 yang akan datang see you guys thank you very much thank you coach thank you all